Beralih ke info lainnya, Presiden Jokowi Dodo alias Jokowi resmi mencopot gubernur non-aktif Jambi Zumizola dari jabatannya setelah ia dinyatakan bersalah karena menerima gratifikasi dan memberikan suap terkait pengesahan APBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018. Pemberhentian itu ditetapkan dalam keputusan Presiden Nomor 7 Garis Miring P tahun 2019. Kepres pemberhentian Zumizola sebagai gubernur Jambi telah terbit. Pemberhentian itu terhitung dalam kepres nomor 7 Garis Miring P tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 yang telah diteken Presiden RI Jokowi Dodo. Hal itu sebagaimana diungkapkan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar lewat keterangan tertulis pada Jumat 18 Januari. Bahtiar menyebut Kepres tersebut sudah diteruskan ke pemerintah Provinsi Jambi. Nantinya DPRD Jambi bakal mengadakan rapat paripurna pengangkatan pengganti Zumizola. Wakil Gubernur Fahrori Umar yang kini menjabat PLT Gubernur Jambi akan diangkat sebagai pengganti Zumizola hingga 2022.